Hah? Apa? Nobita dapat nilai seratus? Ini bukan mimpi, kan? Berapa kalipun ini seratus! Pak Guru! Seratus! Iya, Pak Guru pun tidak percaya. Tapi setelah dikoreksi beberapa kali, memang benar. Nobita, kamu berhasil. Kemarin dia muncul di TV. Aku nonton itu, memang keren banget. Bahkan lawan bicaranya saja sampai tidak tahu kalau dia bicara pakai suara perut, kan? Itu keren sekali. Aku suka bagian itu. Kalau nanti aku sudah tua, aku mau seperti dia juga. Itu pasti keren, kan? Ada keren sekulangan yang terjatuh di sini. Kira-kira punya siapa, ya? Hebat! Nilainya seratus! Kalau nilainya seratus, sudah pasti itu bukan punya Nobita, kan? Di sini tertulis Nobita Nobi. Kalau begitu mustahil nilainya seratus. Mungkin ada yang sedang bingung sampai dia salah tulis nama. Shizuka! Kalau misalnya di ulangan kemarin aku dapat seratus, kamu percaya? Nobita, hidup dan masa depan seseorang itu bukan hanya ditentukan dari nilai ulangannya saja. Kamu itu anak yang baik dan suka melolong orang lain, kan? Kalau dapat nilai Nob, jangan sedih. Pokoknya jangan pernah menyerah, ya. Besok harus lebih semangat lagi. Ibu! Ibu, ulanganku hari ini. Nobita, maaf ya. Sejak pagi kepala ibu sakit. Sekarang ibu sudah tidak mau lihat nilai kamu. Gawat! Maaf, aku sedang buru-buru. Lihat ini dulu! Seratus. Kamu ini menyontek, ya? Kenapa? Kenapa semuanya? Iya, maaf. Soalnya aku sedang buru-buru, jadi... Karena yang seperti ini memang jarang terjadi, kan? Tiba-tiba saja kamu dapat nilai seratus. Jadi wajar kalau semua orang tidak percaya. Iya, memang ini tidak penting. Kalau aku dapat nilai seratus, jadi dianggap sesuatu yang salah. Lebih baik aku malas-malasan, supaya besok dapat nol lagi. Sepertinya dia sangat sakit hati. Apa boleh buat? Robot rumah! Menyebarkan berita ke semua orang dengan cara apapun sesuai dengan keinginan dan sampai semua orang tahu adalah tugas utamaku. Maaf, kami potong untuk sebuah berita penting. Hari ini, Nobita Nobi... Nobita? Nilai ulangannya seratus! Seratus? Nobita? Benarkah? Iya, benar sekali, Bu. Semoga ini bukan mimpi. Buatlah tetap seperti ini, ya. Siap, laksanakan. Oh iya, aku sampai lupa. Hari ini ada diskon Norayaki. Hei! Kalian sudah lihat berita belum? Iya, sudah. Ada berita, ulangan Nobita dapat seratus. Nobita hebat sekali, ya. Tapi aneh, pada laku kan juga pernah beberapa kali dapat nilai seratus. Iya, kalau kamu yang begitu rasanya biasa saja. Nah ini Nobita yang dapat, makanya jadi berita besar. Oh iya, benar juga ya. Justru karena Nobita memang belum pernah dapat nilai seratus. Setelah masuk TV dan jadi berita besar, sekarang waktunya untuk membuat masyarakat gempar. Semoga ini tidak dapat. Ah, Nobita memang penuh kejutan. Kalian bertiba? Aku sedang buat program khusus di televisi. Sebagai teman Nobita, maukah kalian jadi narasumber dan cerita semua tentang kesehariannya? Oke, oke. Ayo kita mulai, ayo kita mulai. Kami adalah sahabat sejati Nobita. Aku juga ingin mengajak keluarganya. Tentu, kami setuju. Tapi aku harus dandan dulu. Ada ribut-ribut apa sih? Ibu, minta kue dong. Oh, ini dia bintang utama kita. Ayo kita berangkat. Berangkat? Kemana? Ya ke stasiun televisi. Apa ini? Nobita! Kamu berhasil sahabat sejatiku. Halo, orang terkenal. Nobita, kamu hebat. Biasa saja kok. Nobita, bagaimana rasanya dapat nilai 100? Aku... Aku... Kalau aku sedang serius, yang seperti ini mudah kok. Disko nilai 100. Semua harga serba 100. Jangan-jangan. Gawat! Dan yang biasa dilakukan Nobita setelah pulang ke rumah adalah... Tidur siang. Ini aneh sekali. Di sekolah sering. Terlambat, lalu dihukum berdiri di lorong. Dan jumlah ulangan yang dapat nilai 0 adalah... Hentikan! Sudah hentikan! Baiklah, selanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Apakah anda mengerti apa artinya mendapat nilai 0? Kesalahan. Lagi-lagi kesalahan. Tidak ada satupun jawaban yang benar. Dan saat ini ada seorang anak laki-laki super yang selalu mendapatkan bilai 0 itu. Dialah... Nobita Nobi! Nobita! Ini sudah cukup! Itu Nobita Nobi! Nobita! Nobita! Ini bagus. Ya kan? Kau begini? Untuk mengenang prestasi Nobita, hari ini diresmikan sebagai hari libur! Ini tidak masuk akal. Aku akan berikan sebuah penghargaan supaya Nobita bisa sekolah yang tinggi. Ini berlebihan! Nobita! Nobita! Doraemon! Apa yang terjadi? Robot umat itu sudah berlebihan. Kita harus cepat pulang! Kau ke sana! Z בא�eng, al SUING kalian itu, Tidak! Oh! Oh! I handhap! Oh! 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 Oh keys! Bapak! 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 Aku akan hentikan robot pupas itu. Kamu tunggu saja sebentar di sini. Woh! Duraimut! Bapak! 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 Sudah hentikan! Hei! Sudah hentikan! Pokoknya kembalikan semua seperti pula. Sudah cukup! Kamu yakin? Tidak! Memangnya kenapa? Padahal kan sudah... Sudah cepat! Pengalaman yang buruk. Aku juga tidak tahu kalau robot humas akan melakukannya sampai seperti itu. Ya sudah lah. Ini langsung aku simpan saja. Nobita! Nobita! Ibu! Lagi-lagi sembunyikan hasil ulangan! Bukan! Ini... Ayo kemarikan! Ya... Kamu... Nilainya... Seratus! Kita harus pojang ini! Ibu akan memberikan bingkai! Ibu! Tidak usah! Tidak perlu sampai berlebihan! Ini akan jadi harta keluarga kita! Tunggu! Jangan, Bu! Tidak perlu begitu! Ayah! Oh... Nobita! Sudahlah, Ayah! Tidak! 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 Tidak!